Yang lagi ramai, yang pertama, yang lagi ramai itu dari konser BCL di Singapura ya, yang bertajuk apa itu, belasem apa itu ya. Kenapa ramai? Karena pada saat dia lagi nyanyi duet sama Ray Prasetya, itu tiba-tiba ada aksi di mana Ray itu tiba-tiba gitu, ya kan, gitu ya. Memberi surprise buat BCL, kasih cium pipi gitu kan. Nah, kenapa itu jadi ramai diperbincangkan? Karena netizen banyak yang menganggap, ih gak sopan, melecehkan gitu. Mungkin gara-gara Ray ini, mungkin dulu mengawali kariernya sebagai idola cilik gitu. Dibikir gak sopan banget sama orang tua, astaga. Ya kan kalau dipikir-pikir kalau dilihat usianya, sebenarnya Ray itu umurnya udah 25 ya sekarang ya. BCL umurnya seaku. Ya kan seumuran, deket lah sebenarnya, tapi gak tau ya. Tapi kalau lihat dari ekspresinya BCL, seperti apa? Apakah betul dia merasa tersinggung? Coba kita lihat VT-nya berikut ini yang sudah kita tutupin. Ini yang lagi ramai komentar netizennya. Apa bunyi komentar netizen? Pasti udah bilang di belakang panggung gak mungkin langsung main nyosor aja katanya gitu. Ini masih yang positive thinking ya. Harusnya kita awali dengan yang negative thinking dulu ditutup. Ya berikut, main nyosor aja bocah katanya. Hei, dia dulu bocah. Sekarang mah udah gede. Udah apa 25 kan? Lahirnya tahun 97 ya. Dulu emang apa tuh cilik tuh ya bareng Bastian. Bastiannya juga gede, ya kan? Yang berikut ya, kasian banget mbak BCL dilecehin depan umum. Oke kita harus tanya BCLnya ya. Apa yang dia rasakan gitu ya. Ya berikut ya. Dulu Anang juga gitu kesari. Sama cantik. Pasti udah ada persetujuan di belakang panggung. Namanya gimmick di atas panggung. Biar seru aja. Repot deh netizen katanya gitu. Apa iya? Emang benar? Waktu itu ada perjanjian. Aku kok gak tau sih. Aku siapa? Ada artikel. Artikel. Oh iya. Ini yang jadi bahan perbincangan ya. Tapi kalau menurut aku sih ya. Itu tergantung kembali ke BCL ya. Apakah itu memang bagian dari show? Kalau memang bagian dari show berarti sukses menjadi bahan perbincangan. Yang berikutnya ini juga menjadi ramai diperbincangkan. Ini adalah komentar Pasha. Ketika ditanya wartawan pendapatnya seputar itu. Siapa kemarin? Farel ya itu penyanyi silik. Yang kemarin viral banget. Dia nyanyi di acara peringatan 17 Agustus di Istana. Menyanyikan lagu. Apa? Ojo? Ojo dibanding-banding K gitu ya. Nah komentarnya seperti apa sih? Komentar Pasha ini sehingga membuat netizen itu jadi rame gitu. Ada yang bilang, eh coba ngaca dong. Anaknya juga masih kecil main film cinta-cintaan gitu. Kita lihat yang berikut. Ini ya. Komentarnya ini berdasarkan pertanyaan dari wartawannya ya. Wartawannya juga memang mengarahkan ke memang diskusi yang lagi ramai. Seputar Farel menyanyikan lagu Ojo dibanding-banding K di Istana. Komentar netizen buat Pasha. Padahal yang berpendapat sama seperti Pasha. Bukan cuma Pasha ada banyak sih. Ngaca om. Buat tulisannya gede semua. Anaknya tuh masih kecil. Udah main cinta-cintaan. Lawak nih si bapak.